Intro Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama saya, Madis Gede Nekarang. Pemirsa selain berpotensi menambah penerimaan dari sektor pajak, tax amnesty juga menjadi momentum bagi pengusaha agar segera memindahkan dananya yang disimpan di luar negeri ke dalam negeri. Di lain pihak, pengusaha juga berharap fleksibilitas dalam besaran pajak. Pelaku usaha Anagung Tri Chandra Arka mengatakan tax amnesty atau pengampunan pajak tanpa syarat administrasi lebih menyasar wajib pajak persorangan. Kebijakan ini juga berpotensi menambah penerimaan dari sektor pajak pada tahun-tahun berikutnya, dengan syarat masyarakat merespon dengan baik dan mendukung program ini. Program ini sangat positif dalam menggerakan dan membangkitkan semangat masyarakat agar menjadi wajib pajak yang taat dan membayar kewajibannya pada negara sehingga ke depannya menjadi wajib pajak yang tertib. Sementara dari sisi usaha, menurut Sekretaris Impunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Bali ini, pemerintah diharapkan membuat kebijakan bagi pengusaha dalam hal pajak. Pemetaan jenis usaha diperlukan sehingga besaran pajak tidak diberlakukan secara pukul rata. Dan pengusaha diberikan keringanan pajak agar mampu membesarkan usaha dengan maksimal. Jadi yang punya pabrik dengan yang punya toko kecil, kan satu mungkin menurut saya pemerintahan dari masing-masing pengusaha ini biar jelas dulu lah juga. Mungkin dengan golongan-golongan itu sendiri, sehingga pengusaha sendiri juga tidak begitu berat. Yang kedua tentang periode tentang penyusunan pajak tersendiri. Karena selama ini kan setahun dengan dia, mungkin adalah yang dari pihak pajak sendiri memberikan suatu penyuluhan ke kami, pemanggilan tentang kami tentang pajak, perhitungan pajak, sehingga kami tidak ada suatu kesulitan. Karena selama ini bulat-balik, kita sudah store di sana tidak sesuai dengan laporan pajak. Tricandra Arka menambahkan pembelakuan teks amnesty juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Jaya dan Artaya, Bali TV Mirsa nantikan kami dalam seputar Bali terkini 1 jam datang. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!